Pemindahan keselamatan ketika melintas perairan. Pemindahan tinggi mau tidak mau harus dilewati, meski dengan kapal kecil sederhana. Sepanjang perjalanan menuju Tawau, rombongan TKI sempat dihadang polisi Malaysia. Namun kapal ini selalu lolos dari pemeriksaan. Kami menduga sudah ada uang suap yang disiapkan pemilik kapal kepada oknum petugas. Sepanjang perjalanan penumpang kapal diwajibkan menunduk, terutama ketika memasuki perairan Malaysia. TKI juga sempat diminta berpindah kapal untuk bersembunyi. Ada satu kapal nelayan yang digunakan khusus untuk menyembunyikan TKI jika ada petugas yang melintas. Ketika memasuki kapal nelayan untuk bersembunyi, kami bertemu banyak TKI legal lain yang sudah terlebih dahulu tiba. Perjalanan TKI legal juga harus menunggu kepastian sampai jalur memastika. Jalur tikus sudah aman. Setelah dirasakan aman, barulah satu persatu TKI berpindah perahu menuju kawasan batu di Tawau, Malaysia. Pemindahan TKI sangat dilakukan perkelompok oleh pengurus atau calon yang membawa. Sebelum berpindah dari kapal penampungan ke perahu, TKI harus membayang terlebih dahulu. Lolah dari persembunyian masih ada satu kali lagi pemeriksaan. Setelah cukup lama menunggu di laut, TKI kemudian menepi untuk diturunkan. Salah satu mantan calon TKI yang kami temui menyebut daerah Batu Tawau adalah tempat teramai TKI legal. Setidaknya puluhan bahkan ratusan TKI legal setiap harinya mendarat di lokasi ini. Disinilah yang paling, yang paling kuasa. Disini negara dibilang, malam, kasu, buka. Disinilah tempatnya. Aneh memang, padahal lokasi tempat terunyat TKI legal berada tepat di sebelah pelabuhan resmi Tawau. Selain batu, jalur tikus lainnya adalah Kalabakan, Fui, dan Sungai Udek. Semua jalur tikus ini hanya bisa ditempuh melalui laut atau sungai. Maka tidak heran, kami banyak menemui perahu atau kapal yang bersandar di sepanjang jalur. Jalur tikus memang menumbuhkan bisnis baru, penyaluran TKI. Adalah TKI legal yang kerap menggunakan jasa calo untuk sampai ke Malaysia tanpa menggunakan surat-surat. Kita ikut pengurus di Kalimantan itu, di Nenukan. Di Nenukan, kita ikut pengurus. Bayar pengurusnya lah. Sampai di tujuan kita biasa bayar itu lima ratusan ringgit begitu sampai di tempat kerja. Siapa-siapa yang ambil itu TKI, siapa yang kasih keluar itu TKI dari sini, maka dia juga yang nanti yang jemput nanti. Dia kasih masuk nanti. TKI yang sudah melewati Nenukan dan Jalur Tikus di Sebatik sebagian besar memang berasal dari Indonesia bagian timur. Padahal, uang yang harus dibayar untuk sampai ke Malaysia tidaklah kecil. Jika dirupiahkan, satu orang TKI harus membayar hingga lima juta rupiah. Kalau tidak punya pasport itu kan, walaupun ditangkap, nantinya bisa di ini, bisa masuk lagi. Gampanglah masuknya ke sana. Di jalur tikus ini pula lah, calo atau pengurus memiliki peran besar terhadap keluar masuknya TKI ilegal. Pengurus kerap memberi jalan hingga menjadi pelindung TKI. Kan masih tanggung jawabnya pengurus. Kalau waktunya itu saya ditangkap di Tawau, di Batu. Saya ditangkap, tapi pengurus yang keluarin. Karena itu kan masih tanggung jawabnya pengurus. Kita membayar. Jadi sampai di tempat kerja, sudah dikeluarin itu baru dikirim ke tempat kerja. Kalau di tempat kerja ditangkap, kompani yang urus saya bisa keluar lagi dari ini. tanggapan polis Malaysia. Dalam sehari, calo bisa membawa TKI hingga 50 orang. Bayangkan jumlah keuntungan yang diperoleh dari jasa penyelupan manusia ini. Jadi pengurusnya ada beberapa jenis. Ada yang memang dia fokusnya hanya pembuatan dokumen. Apa sih? Pembuatan paspor. Ada yang pengurus yang bisa mengangkut mereka. Kamu mau kemana? Pokoknya dari Nindukan sampai ke Tawau, ke sini, sekian. Sanggup. Deportasi. Menjadi kata yang tidak asing ketika membahas TKI ilegal. Ribuan TKI ilegal dideportasi dari Malaysia setiap tahun. Menurut data BP3 TKI Nindukan, dalam lima tahun terakhir, terdapat sedikitnya puluhan ribu TKI yang dideportasi. Di tahun 2012, 3 ribu lebih TKI dipulangkan karena tertangkap imigrasi Malaysia. Puncaknya di tahun 2015, lebih dari 6 ribu TKI yang harus dideportasi. Sementara di sepanjang tahun 2016, sedikitnya 855 TKI dideportasi. Itu kami akui, deportasi datang sore besok pagi sudah berangkat lagi, bahkan duluan deportannya daripada pengantarnya. Memang. Namun bukan berarti kami pemerintah melakukan pembiaran. Kini yang menjadi pertanyaan, mengapa deportasi seolah tidak pernah berhenti? Deportasi berjalan, namun TKI ilegal tetap bisa melegang masuk. Selawesi Selatan menjadi penyumbang terbanyak hingga 9 ribu lebih TKI ilegal. Sementara Nusa Tenggara Timur turut menyumbang angka TKI ilegal mencapai 2 ribu lebih. 100 persen sebenarnya TKI itu dari luar daerah. Karena yang kita tahu itu sumbernya itu sebagian besar dari NTT, NTB, Selawesi Selatan, dari Jawa Timur, yang lewat daerah sini ya. Karena kalau penduduk asli ini jarang menjadi TKI. Tetapi sampai sekarang ini, Alhamdulillah pari-pari itu tidak pernah mengirim TKI. Khusus warganya tidak ada yang ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Sekarang ini TKI itu bisa diproses di mana? Nah, untuk masuk ke Tawau, ada yang diproseskan di daerah asalnya. Nah, kita sulit memantau berapa jumlah orang yang sebenarnya ke Malaysia ini menjadi TKI, atau beberapa yang sebenarnya hanya kunjungan kekeluargaan saja. Ini yang kadang-kadang sulit bagi. Karena data yang betul-betul pik di Nenokan itu tidak ada. Meski sudah ada belasan tahun, jalur tipus memang menjadi dilema sekaligus persoalan lama. Keberadaan jalur irgal sepertinya sulit diberantas. Jalur yang bisa ditempuh sangat banyak dan sangat dekat. Bisa ditempuh dengan waktu yang pendek. Kapanpun, jam berapapun. Mau masuk ke wilayah Malaysia dari arah mana? Ke daerah mana? Semua bisa ditempuh. Sulitnya melutup jalur tikus juga ditengah raih karena adanya putaran uang yang sangat besar sekaligus melebatkan banyak orang. Terima kasih telah menonton!